Pendekar gila dari santung jelit 17. Tuduhan yang menyakitkan. N.I.O.N.I.A. itu menyambut mereka dengan ramah-tamah dan sebentar saja Siang Cu telah merasa suka sekali kepadanya. Juga Nyonya Li merasa suka kepada Siang Cu yang pandai membawa diri. Setidaknya, Nyonya Li adalah bekas istri seorang pembesar, maka melihat sikap dan gerak-gerik Siang Cu yang sopan santun dan tahu bagaimana harus bersikap terhadapnya, ia merasa suka sekali. Apalagi ketika Menkui menuturkan betapa gadis itu adalah seorang yatim piatu yang lari dari istana kaisar karena hendak dipaksa menjadi bini muda pangeran, Nyonya itu merasa kasihan sekali dan ia menerima dengan tangan dan hati terbuka ketika gadis itu minta supaya ia suka menerimanya di rumah itu. Aku gerang sekali kalau Kasudi tinggal di rumah gubuk dan hidup dengan sederhana dan miskin di sini. Aku memang amat kesetiaan dan seorang seperti Kawakan merupakan penghibur dan kawan yang amat menyenangkan hatiku, katanya. Demikianlah, mulai hari itu, setelah K.H.U. Sin dan istrinya kembali ke kota, Siang Cu tinggal berdua dengan Nyonya Li dan ketika melihat bahwa Nyonya tua itu mendapatkan nafkahnya dengan menghasilkan pekerjaan selam dan tenun, Siang Cu segera turun tangan membantu. Dia memang terkenal sebagai ahli pekerjaan tangan yang halus-halus, maka setelah ia berada di situ, hasil pekerjaan selam dari Nyonya Li makin indah dan banyak disukai orang sehingga pesanan datang semakin banyak. Bahkan para hartawan dan bangsawan dari luar kota pada memesan barang-barang selaman kepada Nyonya itu sehingga biarpun mereka hanya hidup berdua, namun mereka merasa sibuk setiap hari dan cukup gembira. Dengan adanya Siang Cu, Nyonya Li merasa terhibur sekali dan makin lama ia merasa makin suka kepada gadis itu. Dalam percakapan-percakapan mereka, akhirnya Siang Cu menceritakan juga tentang pengalamannya dan menceritakan pula bahwa ia pernah ditolong oleh putera Nyonya itu yang kini berjuluk Santung Kuai Hiap. Tentu saja Nyonya Li merasa girang sekali mendengar ini, tetapi sambil menghelana pasia berkata, Tak ku sangka bahwa Tiong San yang dulu ku harap-harapkan untuk menjadi seorang pembesar seperti ayahnya, ternyata kini berubah menjadi seorang pendekar. Dan yang paling membuat aku menyesal adalah mengapa ia tidak lekas-lekas pulang. Ah, kalau saja ia berada di sini dan kita bertiga tinggal bersama seperti ini, aku akan merasa bahagia dan puas. Dengan adanya kau dan dia di dekatku setiap hari, usiaku akan lebih panjang dan hatiku selalu akan merasa senang. Mendengar ucapan ini, dada Siang Cu berdebar dan ia menundukkan mukanya yang menjadi merah. Berbulan-bulan gadis itu tinggal di rumah itu dan kini ia telah menganggap Nyonya Li sebagai ibu sendiri yang dihormati dan dikasihinya. Sebaliknya Nyonya itu pun amat cinta kepadanya. Pernah Nyonya Li menderita sakit panas, dan siang malam Siang Cu menjaga dan merawatnya dengan penuh kesabaran, telatan, dan penuh perhatian. Gadis ini sampai lupa makan dan lupa tidur, demikian prihatin ia menjaga dan merawat Nyonya itu sampai hampir dua pekan lamanya, sehingga Nyonya tua itu merasa amat bersyukur dan berterima kasih. Setelah ia sembuh, rasa kasihnya kepada Siang Cu makin tebal. Diam-diam ia mengharapkan kembalinya Tiong San dan ia telah mengambil keputusan di dalam hatinya bahwa kalau anaknya itu datang, ia akan menjodohkan Tiong San dengan Siang Cu. Demikianlah adanya pengalaman Siang Cu semenjak ia berpisah dari Tiong San di dalam hutan beberapa bulan yang lalu sampai ia tinggal di dalam rumah ibu Tiong San dan pada hari itu tak tersangka-sangka Tiong San muncul di depan pintu. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, Tiong San menjadi terkejut dan heran sekali ketika tiba-tiba melihat Siang Cu berada di depannya. Bagaimana gadis ini bisa berada di dalam rumahnya dan tinggal bersama ibunya? Kau tanda tanya katanya perlahan tanpa melepaskan pandangan matanya dari wajah gadis itu. Ya, Inkong, Siwan penolong. Aku gan Siang Cu yang dulu telah kau tolong. Apakah selama ini kau baik-baik saja jawab Siang Cu tanpa berani mengangkat muka. Kegembiraan yang meluap-luap di dalam hati Nyonya Li membuat Nyonya itu tersenyum-senyum di dalam tangisnya dan melihat kedua orang muda itu, niat yang terkandung di dalam hatinya untuk menjodohkan mereka, mendesak hebat dan tak dapat ditahannya pula. Maka ia lalu berkata dengan suara girang sekali, Tiong San, Siang Cu. Saat yang amat baik ini memaksa aku memberitahukan niatku yang semenjak lama terkandung di dalam hatiku. Aku bermaksud menjodohkan kalian sebagai suami istri sambil berkata demikian ia memandang kepada mereka berganti-ganti dengan meco berseri. Siang Cu mendengar ucapan ini dan tiba-tiba air matanya turun menitik dan mukanya menjadi merah sekali. Ia makin menundukkan kepalanya dengan perasaan yang luar biasa malu dan bahagianya. Sedangkan Tiong San merasa seakan-akan jantung di dalam hatinya berloncat-loncatan, tetapi tiba-tiba ia mengerutkan dahinya dan memandang kepada ibunya. Mulutnya tak dapat ditahan lagi berseru, ibu, kau gi, untung ia masih dapat menahan lidahnya yang hampir saja menyebut gila sebagai kebiasaannya. Kemudian ia menoleh kepada Siang Cu yang masih menundukkan kepalanya. Ia ingin menahan mulutnya, tetapi bisikan di dalam hatinya yang mendorong-dorongnya, membuat ia bicara seperti tanpa disadarinya. Bagus sekali. Sudah kemasukan iblis dan mulutnya tanpa dapat dikendalikan lagi melanjutkan tuduhan-tuduhannya yang keji. Di luar tahuku kau telah menjalankan siasat yang licin dan jahat. Seperti perempuan-perempuan jahat lain yang telah kujumpai, kau pun merupakan seekor ular yang berbisa dan berbahaya. Apakah kau kira aku tidak tahu akan akalmu ini? Kau tak berhasil mendekatiku, makakah sengaja mencari ibuku untuk memperlihatkan sikapmu yang halus, sopan santun, untuk memikat hatinya sehingga ibu benar-benar masuk perangkap. Bagus sekali Siang Cu tiba-tiba mengangkat mukanya dan sinar matanya yang halus itu memandang Tiong San pemuda ini tiba-tiba menjadi pucat dan insyaf akan kekejaan ucapannya. Ia merasa betapa sinar mati yang lembut itu laksana pedang tajam menembus matanya dan langsung menusuk hatinya. Dengan pekek memilukan Siang Cu berlari keluar sambil mengeluh, Baiklah, aku yang jahat, yang hinadina, biarlah aku pergi dari sini, agar jangan mengganggumu. Siang Cu tanda serunyonya li melangkah maju untuk mencegah gadis itu lari pergi, Akan tetapi tanpa menoles Siang Cu berlari keluar dan terus lari terhuyung-huyung ke depan. Bagaikan seekor harimau betina yang dirampas anaknya, nyonyali berdiri tegak, memutar tubuh menghadapi putranya. Mukanya pucat, air matanya mengalir turun sepanjang pipinya dan suaranya terdengar gemektar penuh perasaan marah ketika ia berkata, Anak durhaka. Untuk apa kau pulang? Kau sudah berubah menjadi orang kasar, menjadi orang biadab. Apakah kau pulang hanya untuk menyakiti hati ibumu? Tiong San terkejut sekali. Ibu, ia berseru. Kau, kata ibunya pula sambil menuding mukanya dengan telunjuknya, Kau telah melakukan penipuan, kau telah memeras pangeran lu Goan Ong dan menipu uangnya 10 ribu cil perak. Dengan perbuatanmu itu saja, kau sudah membuat ibumu berkurang usianya. Biarpun aku sudah mengembalikan uang itu kepada pangeran lu, Aku masih saja selalu berduka memikirkan betapa putraku telah menjadi demikian jahat. Kemudian kedatangan siangcu membuat kedukaanku terhibur, Tetapi, kini kau datang menghinanya dengan kata-kata keji. Kau anak durhaka, anak putau, tak berbakti. Kau, kau pergilah dari sini jari telunjuknya kini menuding ke arah pintu. Pergi dari sini. Minggat kau dan jangan kembali lagi tanda seru Tiong San menjadi pucat dan tubuhnya menjigil. Sambil menangis ia menjatuhkan dirinya memeluk kaki ibunya. Ibu, ibu, jangan kau usir aku, ibu. Ia menangis seperti anak kecil dengan hati hancur. Melihat keadaan Tiong San, kemarahan yang telah memuncak di dalam hati ibu itu menjadi luluh. Hampir saja Nyonya Li mendekat putranya, Tetapi ia pertahankan perasaan hatinya dan berkata sebagai sebuah keputusan tetap, Keluarlah dan kau harus berusaha agar siangcu suka kembali ke sini. Kalau kau tidak kembali bersama siangcu, aku takkan menerimamu, takkan mengaku anak kepadamu. Tau mendengar ini, Tiong San lalu melompat keluar dengan cepat sekali dan berlari mengejar siangcu yang sudah tak tampak lagi. Ia mencari-cari dan akhirnya melihat tubuh gadis itu masih bergerak maju dengan kaki lemah dan tubuh terhuyung-huyung ke depan. Ia mengejar cepat dan memanggil, Nonagan, berhentilah tanda seru akan tetapi telinga siangcu seakan-akan tuli dan tidak mendengar panggilan ini, terus saja berlari maju. Ketika Tiong San dapat menyusulnya, pemuda ini melihat betapa gadis itu berlari sambil menangis terisak-isak. Ia melompat melewati gadis itu dan berdiri menghadang di depannya. Siangcu memandangnya dengan muka pucat dan menahan kakinya. Napasnya terengah-engah dan mukanya pucat sekali seperti mayat. Melihat Tiong San menghadang di depannya, ia memandang dari balik air matanya. Mengapa, mengapa kau mengejarku? Apakah perlunya kau menghadang orang hina jenis seperti aku? Tanda tanya katanya dengan suara terputus-putus. Aku minta kau kembali kepada ibuku, kata Tiong San dengan suara kaku. Tidak. Kau minggir dan jangan menghalangi perjalananku. Jawab Siangcu menahan tangisnya dan melangkah maju lagi. Nonagan, kau, kuharap kau suka kembali, kata Tiong San lagi dengan suara lebih halus. Tidak. Tidak Siangcu mengjeleng-gelengkan kepalanya. Untuk apa aku kembali? Untuk memikat hati ibumu. Untuk memasang perangkap sehingga ibumu akan masuk ke dalamnya? Tidak tanda seru sambil menangis terisak-isak Siangcu lalu berlari ke depan lagi, diikuti oleh Tiong San yang menjadi bingung sekali. Pemuda itu segera melompat mendahului dan melihat kekerasan hati Siangcu ia menjadi kehabisan akal dan segera ia menghadang pula. Ketika Siangcu berhenti, ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan nona itu. Tertegun juga gadis itu melihat betapa Tiong San berlutut di depannya. Apa, apa kehendakmu tanda tanya nona gan, kau tolonglah aku, kembalilah kepada ibu. Kalau tidak, ibu takkan mengaku anak lagi kepadaku. Kembalilah, nona gan tanda seru. Siangcu merasa ragu-ragu dan memandang kepada kepala pemuda yang ditundukan itu dan kepada tubuh yang sedang berlutut di depannya. Ingin sekali ia mengangkat bangun pemuda itu karena ia merasa tidak enak mendapat penghormatan sebesar ini, tetapi dikeraskannya hatinya dan menggeleng-gelengkan kepalanya lagi. Tidak mau. Aku tidak akan kembali. Kau, sudah sepantasnya tidak diakui anak oleh ibumu yang berhati mulia itu. Kau, kau tidak berjantung. Kau kejam dan keras seperti batu karang. Kau bukan manusia baik, baik, kau boleh memaki sesuka hatimu, jawab Tiong San yang masih berlutut, asalkah suka kembali dengan aku ke rumah ibu. Akan tetapi tiba-tiba isak tangis yang cu mengeras dan sambil berlari lagi ia mengeluh, kau, kau bodoh Tiong San memandang dengan bingung dan melihat betapa gadis itu berlari-lari lagi. Ia tak berdaya lagi, dan tak mungkin ia mempergunakan kekerasan karena hal itu tentu takkan disetujui oleh ibunya. Nonagan, kalau kau tidak kasihan kepada aku, apakah kau tidak kasihan pula kepada ibuku? Ia mungkin akan jatuh sakit karena menderita tanda seru mendengar ini, tiba-tiba siang cu berhenti. Ia teringat bahwa Nyonya Li memang mempunyai jantung yang lemah dan yang mudah sakit apabila terlampau bersedih. Ketika Nyonya itu dulu jatuh sakit dan dirawatnya, ahli pengobatan yang didatangkannya memberi nasihat agar supaya Nyonya tua itu jangan terlalu banyak bersedih. Kini, perginya ini tentu membuat Nyonya itu merasa berduka dan kalau benar seperti yang diucapkan oleh Tiong San tadi bahwa pemuda itu telah diusir oleh ibunya, tentu Nyonya itu akan menderita sekali. Tanpa memperdulikan Tiong San yang berdiri memandangnya, siang cu lalu berlari kembali menuju ke rumah Nyonya Li. Pemuda itu merasa girang sekali dan mengikuti dari belakang. Ketika melihat Nyonya Li berdiri menanti di depan pintu rumahnya, siang cu sambil menangis terseduh-seduh menubruk Nyonya itu dan keduanya saling berpelukan sambil menangis. Tiong San, ayuh minta maaf kepada siang cu Nyonya Li memerintahkan anaknya. Terpaksa Tiong San lalu menjurah kepada siang cu dan berkata perlahan, Nonagang, harapkah suka memaafkanku akan tetapi, sambil menahan isaknya gadis itu telah berlari masuk ke dalam rumah dan meninggalkannya tanpa memperdulikannya sama sekali. Tiong San, kata ibunya pada putranya, gadis itu dapat tinggal di sini atas perantaraan KH Usin dan istrinya. Ia telah membantuku bekerja, telah merawat dan menemaniku. Aku suka kepadanya dan telah menganggap ia seperti anakku sendiri. Ketika aku sakit sampai hampir setengah bulan, bukan kau yang merawatku. Kau pergi merantau sesuka hatimu meninggalkan ibumu yang sudah tua dan lemah dan ketika aku sakit, siang cu lah yang menjaga dan merawatku dengan penuh perhatian. Apakah budi yang besar dan kemuliaan hatinya itu kini patut kau balas dengan tuduhan-cuduhan keji itu? Kau benar-benar telah mengecewakan dan membuat malu ibumu sendiri. Tiong San lalu berlutut kembali di depan ibunya. Ibu, ampunilah aku, ibu. Aku mengaku salah, ibunya menarik napas panjang. Anak bodoh, yang sudah lewat biarlah, tetapi lain kali jangan kau berlaku sekeji itu. Kemudian ibunya lalu minta ia menceritakan semua pengalamannya semenjak pergi dari rumah. Tiong San menuturkan dengan sejelas-jelasnya. Ibunya berkali-kali menghela napas dan ia menyatakan kekaguman dan juga kasihan mendengar tentang kematian Tiantelmo yang menjadi guru anaknya. Semenjak terjadinya peristiwa itu, Xiang Chu tak pernah berbicara dengan Tiong San. Keduanya sama-sama merasa malu-malu kucing untuk bicara, bahkan di waktu mereka dan Nyonya Li makan bersama, kedua orang muda itu duduk dengan kepala tunduk. Mereka tak berani saling pandang, terutama Tiong San ia merasa berdosa kepada gadis itu dan makin lama makin terasalah betapa ia telah berbuat tidak adil dan mengeluarkan tuduhan-tuduhan yang benar-benar keji. Beberapa hari kemudian, ia pamit kepada ibunya untuk pergi mengunjungi KHA Usin dan Tio Suye di kotanya masing-masing. Pertama ia pergi ke tempat tinggal Tio Suye. Kedatangannya diterima dengan pelukan mesra. Pemuda ini masih belum menikah karena luka di hatinya akibat perbuatan Siu Eng dulu agaknya masih belum sembuh betul. Ketika ia mendengar dari Tiong San tentang perlakuannya terhadap Siu Eng, Tio Suye tertawa besar dan ia merasa puas sekali. Kemudian Tio Suye lalu berkata, Tiong San, kau benar-benar telah membalas sakit hatiku dan aku berterima kasih kepadamu. Kaulah sahabatku yang telah menolong dan mengangkat aku dan KHA Usin ke tempat yang tinggi, sehingga kami berdua mendapat kedudukan dan pangkat. Tetapi, perbuatanmu terhadap Siu Eng itu menimbulkan kekhawatiran di dalam hatiku. Aku kenal baik adat gadis itu yang amat keras dan tidak mau kalah. Setelah menerima penghinaan dan perlakuan seperti itu, apakah dia akan tinggal diam saja? Ah, kau harus berlaku hati-hati, kawan, siapa tahu bahwa dia akan datang melakukan pembalasan Tiong San tersenyum. Aku maklum akan hal itu dan memang aku pun menduga bahwa dia tentu akan muncul untuk membalas dendam. Akan tetapi, hal itu hanya menunjukkan bahwa dia bukan seorang baik dan tak dapat menginsafi kesalahannya sendiri. Biarlah, kalau ia datang, aku sudah siap menyambutnya setelah bercakap-cakap dengan gembira dengan kawan lama ini dan bermalam di situ satu malam, pada keesokan harinya Tiong San lalu pergi mengunjungi kota tempat tinggal KHA Usin. Di sini pun ia disambut dengan amat kegembira oleh KHA Usin dan istrinya yang merasa berhutang budi besar kepadanya. Bahkan KHA Usin tentu akan mati di ujung pedang siueng kalau saja ia tidak ditolong oleh kawannya ini. Maka tentu saja sambutan mereka amat meriah dan mesra. KHA Usin sampai mengeluarkan air mati karena girang hatinya dapat bertemu kembali dengan Tiong San mereka lalu bercakap-cakap dengan gembira. Ketika dalam percakapan ini KHA Usin beserta istrinya menceritakan tentang kedatangan Xiang Chu yang menyamar sebagai seorang petani muda, Tiong San tertawa karena gelih hatinya. Akan tetapi ketika Men Khoi menceritakan tentang percakapannya dengan Xiang Chu tanpa merahasiakan sesuatu, menuturkan betapa Xiang Chu sengaja tinggal bersama Nyonya Li dalam usahanya membalas budi yang diterimanya dari Tiong San dan Tian Telomo. Di dalam hatinya Tiong San merasa terharu dan merasa makin besar dosanya terhadap gadis itu. Gadis yang berhati mulia itu telah menyatakan kemuliaannya dan keluaran budinya, tetapi begitu ia datang, ia telah menghina dan menuduhnya yang bukan-bukan. Di rumah KHA Usin, Tiong San bermalam sampai dua malam. Kemudian ia pamit untuk pulang. KHA Usin yang belum merasa puas menahannya, tetapi Tiong San berkata bahwa ia telah berjanji kepada ibunya untuk pergi tidak terlalu lama, dan khawatir kalau-kalau ibunya mengharap-harapkan kedatangannya. Padahal sebetulnya, baru pergi empat-lima hari saja pemuda itu telah merasa tidak betah dan ingin sekali cepat-cepat kembali. Entah mengapa, seakan-akan ada sesuatu yang menarik hatinya dan ia kini merasa suka sekali berada di rumah ibunya? Biarpun kepada hatinya sendiri, Tiong San tidak berani mengaku bahwa sebetulnya Siang Cu lah yang menarik dia untuk lekas-lekas pulang. Tetapi ketika ia tiba di rumah ibunya, ia disambut oleh tangis ibunya yang membuatnya amat terkejut. Ada apakah, ibu tanyanya dengan cemas. Siang Cu, kata ibunya dengan terisak-isak. Mengapa dia tanda tanya makin gelisahlah hati Tiong San mendengar ini, mengkhawatirkan hal yang mungkin terjadi. Sakitkah gadis itu? Atau telah pergi pula? Dia dibawa pergi oleh serombongan perwira dari Kaisar. Tiong San merasa seakan-akan kepalanya disambar geledek. Ia melompat dan bertanya, kapan terjadinya pagi tadi, dua orang perwira tua datang dan memaksanya ikut pergi. Katanya atas perintah Kaisar yang menghendaki kembalinya pelayan istana itu, naik apa mereka menunggang kuda dan Siang Cu juga dinaikan ke atas kuda, tanpa pamit lagi Tiong San lalu berlari keluar. Pedang dan cambutnya tak terlupa, tergantung diinggangnya. Ia tahu kemana harus mengejar. Ibunya lalu memeramkan matanya dan diam-diam berdoa semoga putranya akan berhasil menolong dan membawa kembali gadis itu. Dua orang perwira yang datang merampas Siang Cu sebenarnya bukan lain adalah Indiang Pusan Bukam, perwira kerajaan kelas 1 yang bertubuh tinggi kurus dan bermata jeling itu. Seperti diketahui, perwira ini gagah perkasa sekali dan ketika dulu bertempur melawan Tiantilomo, perwira ini telah dicabut jenggotnya oleh Tiantilomo. Oleh karena itu, ia masih merasa sakit hati sekali dan setelah kematian kakek sakti itu, ia masih mempunyai keinginan untuk bertemu dan mengadu kepandayan dengan santung Kuai Hiap, murid Tiantilomo. Perwira kedua adalah Bu Tong Cu yang berjuluk Lui Kong atau Dewa Geluduk, perwira kelas 2 yang juga tinggi ilmu silatnya, bertubuh bungkuk dengan punggung seperti punggung unta. Sebagai mana diketahui, Bukam bersenjata sepasang kipas dan Bu Tong Cu bersenjata sebatang tongkat besi yang berat. Di Istana Kaisar, masih terdapat beberapa orang perwira kelas 1 yang liai, tetapi kali ini yang datang merampas siang cu hanya 2 orang perwira ini, oleh karena sebetulnya mereka ini sama sekali tidak diutus Kaisar. Kaisar yang mendengar tentang larinya pelayan itu, tidak mengambil pusing karena baginya, apakah artinya seorang pelayan wanita yang lari? Yang menyuruh 2 orang perwira itu adalah pangeran yang tergila-gila kepada siang cu, dan hanya 2 orang perwira itu saja yang dapat dibeli oleh pangeran itu. Bukam dan Bu Tong Cu memaksa siang cu naik kuda dan segera melarikan kuda itu menuju ke kota raja. Akan tetapi oleh karena siang cu adalah seorang gadis lemah dan mereka telah mendapat pesan keras dari pangeran itu agar jangan sampai membuat gadis itu menderita, maka mereka tidak melarikan kuda mereka terlalu cepat. Malam hari itu mereka bermalam di sebuah kota pada sebuah rumah penginapan. Mereka masukkan siang cu dalam sebuah kamar dan menjaga kamar itu bergiliran. Siang cu merasa berduka cita dan bingung sekali. Ia tidak takut akan nasibnya, oleh karena ia telah bersumpah takkan menyerahkan diri kepada pangeran itu. Banyak jalan baginya untuk menghindarkan diri dari paksaan pangeran itu, dan mudah saja baginya kalau hendak membunuh diri. Tetapi ia tidak mau melakukan hal itu sekarang, karena diam-diam ia ingin melihat apakah yang akan dilakukan Tiong San apabila mendengar tentang penangkapan ini. Malam itu gelap dan awan hitam menutup langit, sehingga bintang-bintang tak tampak dari bawah. Menjelang tengah malam ketika yang mendapat giliran menjaga pintu kamar siang cu adalah butong cu si dewa geluduk, tiba-tiba ia mendengar suara perlahan sekali di atas genteng. Ia berlaku hati-hati dan waspada, maka sambil membawa tongkat besinya, ia lalu melompat naik ke atas. Akan tetapi, pada saat ia melayang naik, dari atas berkelebat bayangan hitam yang cepat sekali gerakannya dan begitu bayangan itu turun di depan kamar, ia segera membuka pintu kamar itu dengan sekali betot saja, lalu ia melompat masuk ke dalam. Butong cu terkejut sekali, maka setibanya di atas genteng, ia lalu kembali melompat ke bawah dan menyerbu ke dalam kamar. Ternyata bahwa yang masuk ke dalam kamar itu bukan lain ialah Tiong San sendiri. Ketika ia telah memasuki kamar, ia melihat siang cu duduk dengan tenang di atas pembaringan dan begitu melihat Tiong San, ia tersenyum. Senyum kemenangan ini juga nampak dalam matanya yang berseri-seri puas. Sinar matu gadis itu seakan-akan berbisik kepada Tiong San, nah, akhirnya kau datang juga menolongku Tiong San yang sudah lama sekali tak pernah bicara kepada gadis itu, kini merasa bingung karena apakah yang harus ia katakan. Ketika ia hendak membuka mulut, tiba-tiba terdengar bentakan Butong Cu yang menyerbu masuk. Bangsat kurang ajar akan tetapi Butong Cu tertegun ketika pemuda itu membalikan tubuhnya, karena tak pernah disangkanya bahwa pemuda itu adalah Tiong San Santung Kowai Hiap tanda seru-serunya dengan suara gentar, tetapi ia segera mengangkat tongkatnya karena tiba-tiba ujung cambuk Tiong San telah menyambar ke arah mukanya. Tongkatnya berhasil menangkis batang cambuk, tetapi ujung cambuk itu yang seperti ekor ular, dapat melanjutkan serangannya melalui pinggir tongkat, terus menghantam mukanya. Butong Cu telah kenal kelihayaan cambuk ini, maka ia segera melangkah mundur sambil menarik kembali tongkatnya sehingga mukanya terhindar dari pecutan ujung cambuk. Kemudian ia mendahului pemuda itu dan menyerangnya dengan tongkat besinya dengan gerak tipu raja monyet mencari buah, yakni sebuah serangan dari ilmu tongkat Heng Chia Kun Hoat. Tiong San maklum bahwa dalam keadaan terdesak karena harus menolong Xiang Chu, maka ia harus bertindak cepat. Maka ia lalu mencabut pedangnya dengan tangan kiri dan menangkis serangan tongkat itu. Seperti juga cambuknya, gerakan pedangnya ini luar biasa cepatnya dan lihai sekali. Ketika pedangnya bertemu dengan tongkat lawan, ia merasa betapa hebatnya tenaga luakang yang disalurkan melalui tongkat itu, tetapi pedangnya yang terpental itu merupakan serangan balasan karena ujung pedangnya yang terpental bukannya tertolak ke belakang, akan tetapi meleset ke bawah dan menusuk dada butong cu. Perwira ini terkejut sekali karena ia memang belum pernah mengenal kelihayan Pat Kua Kiam Hoat yang mempunyai gerakan-gerakan sambung-menyambung. Tangkisan dapat diteruskan menjadi serangan. Sebaliknya di dalam serangan pedang selalu bersembunyi gerakan penjagaan diri yang kuat. Dengan cepat bu tong cu mengelak ke samping karena untuk menangkis dengan tongkat sudah tidak ada waktu lagi, tetapi pada saat itu, cambuk di tangan kanan Tiong San dengan tak terduga-duga telah menyambar ke bawah dan melibat kedua kakinya. Sekali menarik tangan kanannya yang memegang gagang cambuk sambil berseru keras, tubuh bu tong cu yang bongkok itu terguling ke atas lantai. Tiong San tidak mau membuang waktu lagi. Tanpa berkata sesuatu ia segera memasukkan pedang ke sarungnya dan menggunakan tangan kirinya yang kosong untuk menyambar tubuh siang cu yang segera didukungnya dan dibawa melompat keluar dari kamar terus melayang naik ke atas genteng. Terdengar bentakan bu kam dari bawah, tetapi Tiong San tidak mau melayaninya dan terus berlari dan berlompat-lompatan dari genteng ke genteng.